Intro Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana Rasanya udah lama banget ya Aku gak pernah bahas tentang video penampakan lagi Karena udah banyak banget yang nagih Jadi sesuai janji, Elbrana akan menunjukkan 5 penampakan Slenderman paling menyeramkan yang pernah terekam oleh kamera Aku beneran gak nyangka banget loh Kalau ternyata Slenderman yang dianggap sebagai creepypasta ini Beneran ada di dunia nyata Dan yang paling parah, dia gak segan-segan untuk mengganggu dan menampakkan dirinya ke orang-orang Waduh, merinding banget Coba dong kamu komen di bawah Semisal saat tidur, tiba-tiba muncul Slenderman berdiri di samping kasurmu Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelamatkan diri? Pasti serem banget tuh Seperti biasanya, seluruh bahasan yang ada dalam video ini Bersumber dari analisis pribadi dan juga dari teori-teori yang tersebar di internet Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu Boleh percaya, boleh juga tidak Slenderman merupakan makhluk mistis berwujud pria Dengan postur tubuh sangat tinggi berkulit putih-pucat Awalnya dikenal dari postingan seorang seniman di forum Something Awful pada tahun 2009 El Prana pernah nih bahas tentang Slenderman itu di video penampakan Slenderman dalam game-game terkenal Langsung saja tap video di atas ya Biar kamu gak penasaran Karena perawakannya cukup misterius Ditambah lagi ada banyak sekali cerita-cerita fiksi di luar sana Yang mengisahkan tentang kemunculan Slenderman Membuat beberapa pihak mulai skeptis Jangan-jangan Slenderman ini beneran ada lagi Selain itu, lambat laun sosok Slenderman semakin terkenal di dunia Dan mulai tuh diangkat dalam bentuk film, game, kisah-kisah misteri Yang mampu menarik perhatian para audiens Dan dari sinilah ada banyak sekali saksi-saksi di luar sana Yang mengaku pernah melihat sosok pria bertubuh tinggi ini Setelah El Prana menyelidikinya lebih lanjut Ya ampun, ternyata terdapat beberapa petunjuk di belahan dunia kita Tentang keberadaan Slenderman itu Misal nih, di Amerika ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang gadis remaja Saat sedang melakukan piknik di dalam hutan Mereka mengaku membunuh seorang anak karena dihipnotis oleh pria berkulit putih dengan tubuh yang sangat tinggi Selain itu, ada juga beberapa desa di Britania Raya pada tahun 1970-an Saat itu, para penduduk sering tuh diganggu oleh hantu pria berjas Dengan kulit putih pucat dan tubuh yang tinggi Selidik punya selidik Sosok ini adalah korban yang dihukumati oleh pemimpin desa Sekitar awal tahun 1900-an Dengan cara kedua tangan kakinya diikat Lalu ditarik oleh empat kuda ke arah yang berlawanan Gila, merinding banget Entah apakah ini beneran nyata atau hanya rumor belaka Yang jelas Slenderman terbukti sudah menjadi bagian dari kisah mistis penduduk dunia Bahkan pernah juga loh masuk dalam serial film kartun anak-anak Kalau kamu penasaran, tap tombol di atas ini ya untuk lihat videonya Sekarang, El Prana akan menunjukkan 5 video Slenderman paling menyeramkan yang pernah terlihat di dunia nyata Video pertama Ada seorang petani yang tinggal di pemukiman pertanian sebelah timur Skotlandia Saat itu, orang ini kehabisan pupuk untuk ladang gandumnya Akhirnya, dia meminjam mobil tetangganya Karena kebetulan mobil pribadinya sedang dipakai oleh sang istri Untuk pergi menjemput anaknya Setelah semua persiapan sudah beres Dia pun langsung mulai mengendarai dari desanya itu menuju pusat kota Nah, awalnya kan aman-aman aja nih Terus tiba-tiba dia sadar Ada seorang pria tepat di kiri jalan Pria itu berpakaian hitam dengan wajah yang tak terlihat Ya ampun, serem banget ya Beneran kelihatan nyata banget Terus tangannya juga memanjang seperti ingin meraih sesuatu Dari tumpukan di pinggir jalan itu Menurutmu ini asli atau hanya editan aja? Komen ya di bawah Kemudian video kedua Rekaman deskamp mobil ini sempat viral saat Slenderman Pertama kali diperkenalkan ke internet Karena orang ini mengaku pernah bertemu dengan sosok yang digambarkan mirip dengan Slenderman itu Saat itu pada tanggal 20 April 1996 Ada keluarga yang lagi perjalanan dari kota San Antonio menuju Houston, Texas Jaraknya sangat jauh tapi udah sangat lazim terjadi di Amerika untuk pergi keluar kota Di tengah savana dengan mengendarai sebuah mobil Apalagi saat itu masih tahun 90-an Otomatis daerah tersebut sangat sepi dengan penduduk Nah, tiba-tiba tepat di depan jalan pengemudi ini menyadari Kalau ada seorang pria berjas menghadang area tersebut Dia langsung nerem dan terkejut dengan tubuh orang ini yang sangat tinggi Tiba-tiba dia mendengar ada suara yang sangat nyari Hingga membuat kepalanya kesakitan Karena gak tahan pengemudi ini pun memundurkan mobilnya untuk menghindari orang misterius ini Astaga, ngeri banget Pas di tengah savana yang sepi saat malam hari lagi Dilihat dari ciri visinya Mirip banget dong dengan deskripsi Slenderman yang kita ketahui Semenjak video ini viral beberapa tahun yang lalu Banyak penduduk Texas yang enggan melewati jalur savana ini Lalu video ketiga Seorang keluarga kecil sedang merencanakan liburan ke kampung halaman sang nenek yang berada di desa terpensil netherland Mereka sudah merencanakan liburan ini dengan baik beberapa bulan sebelumnya Sesampainya di desa itu, sang ayah mengajak anak laki-lakinya berkeliling desa sambil mengendarai mobil Nah, pas di persimpangan jalan, ayah ini kaget Karena ada seorang pria berjas yang berdiri sambil memperhatikan mobilnya Dia pun langsung banting setir dan keluar dari jalur jalan Dia ngecek nih di spion mobilnya Terlihat makhluk ini memiliki tubuh yang tinggi dengan kulit tubuh berwarna putih Kemudian Slenderman berjalan menghampiri Eh, tunggu dulu Ya ampun, kenapa tuh? Kayaknya orang ini panik deh Astaga, merinding banget Suasananya mencekam sekali dong Aku harap dia dan anaknya gak kenapa-napa ya Soalnya kok kameranya tadi semacam ada gangguan glitch gitu Sama persis seperti video-video sebelumnya Apa jangan-jangan ini adalah salah satu energi dari Slenderman Yang mampu merusak sinyal dan alat-alat elektronik di sekitarnya Kalau kamu tahu, komen ya di bawah Apa sih kekuatan Slenderman yang asli? Video keempat Tidak diketahui ini ada di daerah mana Tapi menurut El Prana cukup bikin merinding sih Jadi ceritanya ada seorang ayah yang baru saja pulang Dari pertunjukan ice skating bersama anak perempuannya Saat di perjalanan Dia ngelewati jalan pintas gitu Biar cepat sampai di rumah Eh, tiba-tiba entah apa yang terjadi Jalan tembusan ini ditutup dan gak bisa dilewati Akhirnya dia mencoba menelpon ke semacam petugas tol di sekitar sana Untuk memastikan penutupan jalan tersebut Sayangnya dia tetap gak bisa melewatinya Dan dengan terpaksa memutar balik melewati jalan utama tadi Nah, yang serem tuh tanpa sengaja Si anak perempuannya merekam sosok makhluk mengerikan tanpa wajah Yang berdiri tepat di pinggir jalan Orang ini mengenakan jas hitam dengan tubuh tinggi menjulang Ya ampun, serem banget Bayangin deh, kamu ketemu sama orang tinggi tanpa wajah di malam hari kayak gitu Pasti langsung merinding disco kan Wah, aku beneran ingin terus menyelidiki penampakan-penampakan Slenderman lainnya Karena ternyata ada banyak banget loh Selain yang kusebutkan di konten El Prana kali ini Semisal like video ini tembus 10.000 likes Aku akan buatkan part kedua dari penampakan Slenderman di dunia nyata Jadi pastikan kamu like video ini sekarang juga ya Kemudian video terakhir Pada tanggal 3 September 2011 Ada pemuda yang sedang anterin kekasihnya pulang ke kampung halaman Lokasi ini ada di sekitaran desa yang terletak di Amerika Utara Nah, pas pulang menuju kota Mobil ini tiba-tiba mengalami mogok Padahal udah rutin di maintenance Akhirnya pria ini keluarkan Membuka bagasi depan mobil untuk ngecek kerusakannya Eh, pas ditutup Tiba-tiba di belakangnya ada sosok Slenderman sedang berdiri Astaga, ngagetin banget Contoh orang ini langsung seperti terkena pengaruh aneh Hingga mengalami kejang-kejang Dan saat itu kamera di deskamp mobil juga jadi ngeglitz gak jelas Ya ampun, kira-kira gimana ya nasib pemuda tadi? Kalau ku perhatikan nih, pola serangannya tuh sama Mobilnya hilang kendali Lalu alat-alat elektronik termasuk kamera mengalami kesalahan sistem dan juga glitch Yah, inilah beberapa video penampakan Slenderman paling mengerikan yang pernah terekam oleh kamera Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan video penampakan barusan? Mana saja yang asli dan mana yang editan? Coba kamu komen di bawah ya Aku ingin tahu analisis kamu Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topi untuk dibahas di video berikutnya Jangan sungkan buat kirim ke email aks.elperana.gmail.com Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.